Masih bersama dua host yang bisa menjadi MC Wedding Kamu Dan tentu saja home band yang bisa menjadi band Wedding Kamu Dude & Dude Tentu saja ini adalah The Common Yut Bro Ya, Bro Ini bagaimana kalau kita langsung di awal perjumpaan kita Kita memberikan seorang bintang tamu yang luar biasa cantiknya Untuk komenters Serius nih, Pak? Yut Boleh Hantem aja kita Hajar ya Tapi katanya Bantai ya Kata bapak produser kita Jadwal wanita yang satu ini susah didapat loh Oh my God Busy, produktif Karena dia berasal dari sebuah idol group Yang emang susah Very tight schedule kan Tight schedule Tapi akhirnya kita berhasil mendapatkan dia disini Untuk menjadi bintang tamu The Common Ini dia Shania J.K.T. 40 Yay Woo Terima kasih. Terima kasih. Wota-wota. Kayak gitu kan wotanya? Fans. Denang, yuk. Punya peta apa enggak, Denang? Peta buat apa ya, Pak? Peta menuju surga supaya behindar ini tidak tersasar kembali. Hahahaha. Bapak. Yuk. Punya handphone enggak? Punya. Pinjem dong Buat apa? Telepon ibu kayaknya ini yang dicari Tanya punya pacarnya? Enggak Hei Rumor, rumor, rumor 16 Masuk penjara Masuk penjara Masuk penjara Nah untuk kakak Boni Kamu tidak ada kesempatan Yang paling muda kakak Ben tidak ada kesempatan Untuk opa ini cucu opa Eh bukan cucu ini cicit Cicit ini Opah sorry Sebentar dulu pak Kita latih bahasa dulu dia Bahasa apa ini? Aku pengen belajarin dia bahasa padang Oh padang Nah bah itu Bahasa padangnya satu apa? Satu apa ya? Cie Bahasa padangnya dua? Dua Kalau bahasa padangnya satu-satu? Cie Sandia sama Mas Darto Cie 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 Hei Lupa Kita lupa Derin di penjara itu dingin ya Astagfirullahaladzim Sandia 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 kan kamu sudah diraih oleh kita Boine dong Sikat lagunya bro Mungkin inilah rasanya Rasa suka pada diriku Sejak pertama aku bertanya Facebookmu apa, nomorku berapa Mungkin inilah rasanya Rasa suka pada dirinya Senyuman manismu itu Buat aku Daging tuh penghuni Gimana? Gak boleh gue baris anak di bawah umur Oke Kamu Shania cantik Kesibukannya apa sekarang ini selain di teater JKT? Apa ya, mungkin kemarin baru rilis single baru juga Oh kamu baru single Rilis single baru Apa judulnya? Judulnya Kokorono Plakar, papan penanda isi hati Kokorono Tomo Kokorono Plakar, kokorono Plakar Kalau bahasa Jepangnya, kalau bahasa Indonesia Papan penanda isi hati Kokorono Plakar Papan penunjuk isi hati Kita kali ini akan membahas tentang kelebihan-kelebihan yang bikin kamu susah dapet pacar Seperti Nona Shania ini loh Ini cantik, berbakat Ini kelebihannya banyak ini Tapi kenapa single? Kan gak boleh terus ketinggian juga Jadi kayaknya kelebihan tinggi Jadi susah dapet pacar Kamu kayaknya kelebihan fans kamu Kebayangan fans jadi susah yang mau ada laki-laki mau dekat Bener gak? Mungkin kali ya, gak tau juga deh Emang pernah ada yang deketin? Deketin kalau fans kan pada deketin juga Soalnya kan kita idol you can meet Jadi bisa ketemu fans setiap hari Diplomatis lagi, oke Kalau gitu kita lihat deh Deketin 48 Mari kita lihat Oh ya ampun Ini Shania nih Apa ini? Di SMA kayak begini tuh Dapet surat cinta sampe tuh Penggelam dalam surat cinta itu Lihat, diselamatkan oleh Danang Kenapa ada yang berenang? Oh saking banyak fansnya itu Surat cinta semua Sehari bisa dapet berapa fan letter? Sehari abis teater berapa ya? Pokoknya ya lumayan lah Selanjutnya adalah kelebihan otot Ah ini gak berlaku buat Agung Hercules dan adiknya Raya Coba kita lihat Buset Laki perempuan ini? Perempuan ini? Buset perempuan Cantik sih sebenernya Banyak ya tonjolannya? Iya bener Jadi di tangan banyak tonjolannya? Aduh Astaga Kalau masalah-masalah dulu disikut Coba Oke Berikutnya Selanjutnya ini juga ya Ini untuk kaum Adam Kelebihan yang Mendingan dihilangkan ya Betul, betul Karena banyak juga laki-laki yang tampaknya gagah Tapi biar nonton film horror Wuuu gitu Kayak Bimo ya Bimo penyari Gan Indra Bimo Gan Indra Bimo ya Kata istrinya gitu Coba kita lihat Ini ngapain sih Apa yang mereka lakukan? Mereka takut sama apa? Jangan-jangan ada bom Ada bom Apa sih? Ini apa sih? Iya Goreng Goreng kentang goreng Bakut kenapinya Wah takut Kamu menurut kamu pada cowok kayak gitu Ganteng nih ganteng Ganteng Kamu doyan banget sama physical appearance-nya Tapi gitu Goreng gini Gitu Iya Gimana? Kalau misalnya dia punya Kalau dia punya hati buat mencintai Tulus Mak Yoyo Tunggu Tunggu Kok mencintai Tulus Mencintai Sandia Tulus Tulus mau dicintai Jangan cintai aku Selanjutnya yang ini Kita semua punya disini Kecuali Sandia ya Ini kelebihan ini Kelebihan umur Nah Apa kelebihan gaya ini Iyut Iyut Opa hajar pak Iyut Iyut Itu di kantong plastik apa itu? Kenceng banget pak gokil Gokil Asik Parm kocoknya hajar lagi pak Parm kocok Kencengin pak Iyut Kamu gak suka sama yang dewasa Kamu sukanya yang seumuran? Hmm Gak tau tergantung Kayak tadi yang dibilang Asap punya hati yang Tulus mah Kenapa enggak? Dia belum tau hati saya setulus apa ya? Kamu tau hati saya setulus apa? Setulus apa? Tanya istri saya ya? Setulus saya ini Oh soalnya kalo aku seumuran sama anaknya Iya iya Loh anak gua belum Anak gua belum 15 tahun Ya Allah Selanjutnya apakah ini mari kita lihat kelebihan Kelebihan pede nih Wah lagu ini nih Legend of Condor Heroes Bukan bukan Asik nih dia udah mulai Ya Oh Wow Itu prianya terbuat bukan dari air dan daging Dari rumput laut Oh keliatan sih Iya Kayak serat ya Algae Kamu pas itu sekali ya Luar biasa ini ya Nona Sania tuh sebenernya tipe cowoknya kayak apa sih Kita kan pengen tau mana tau Wata-wata di rumah juga kan pengen tau Nona ini Yang seperti apa gitu loh Yang pas gitu loh Apa ya? Kalo masalah hati kan tidak terlihat Yang terlihat gitu loh Aku sukanya kayaknya yang cuek deh kayaknya Yang cuek? Cuek Kenapa? Itu tuh liat tuh apa cuek tuh Cuek Cuek tuh maksudnya gimana Kan aku suka baca komik sama nonton-nonton drama gitu Soalnya kalo nonton drama atau baca komik tuh kayaknya Cowok-cowok cuek tapi ada perhatian tuh kayaknya seru gitu Misterius menarik Apa? Komik apa? Komik apa yang kamu baca? Miko Oh Miko yang kecil anak kecil lucu tuh ya Yang enak cewek tuh ya Lucu tuh Lu ngobrol-ngobrol aja gimana gue ambilin teh loh Serius 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 Lanjut nih gimana nih Yang kelebihan yang satu ini bisa bahaya nih Bisa membawa kita ke rumahnya ke jiwa Mari kita lihat Ini kelebihan MSG ya Dia makan MSG campur semen putih pak Makanya nasi sama MSG udah Anak jaman sekarang ya Bagaimana menurut kamu? Bagus Berarti nanti kalo bisa dia udah besar mungkin dia bisa bikin pacarnya ketawa terus Positif Positif banget Harus positif dong pikirannya Gak boleh negatif terus Bagus Nah kalo lagi nih gimana caranya nyari positifnya ini berlebihan yang satu ini Aduh Gila dia males banget Malesnya berlebihan ya nih Nah itu gimana bisa nyetirnya kalo begitu Salah dia tidur ribet Coba itu positif tuh bagaimana menurut kamu? Oh kalo ini positifnya kayaknya dia tetap tenang dalam keadaan apapun Iya kan bener dong? Ada hal-hal tentunya yang gak boleh positif gitu Iya Yang boleh positif banyak Contohnya apa? Contohnya kalo kamu disakitin terus sama orang terus kamu tetap berpikir positif tuh gak bagus Oh iya iya gitu ya Nice move men Yoi Kita bikin smooth aja pak Ya dia ketawa-ketawa ngerti nih anaknya Emang apa menurut kamu? Udah lah kenapa lu balikin lagi? Oh iya sorry 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 Kalo kelebihannya satu ini Ini fix gak akan ada seorang cowok pun yang bakal nolak nih Ini kelebihannya nih baru mantep nih positif Seperti Xania yang ini nih Yaud Tadi yang cantiknya Ini jaman dulu Astaga Kamu kelahiran tahun 98 Iya Itu kan orang-orang pada rusuh tahun itu Kamu kok lahir? Terusuan kamu lahir ya? Ya ampun Ini udah lama banget Ini kamu umur berapa? Ini umur 13 tahun Buset Buset 13 kamu sudah aktif ya Ini waktu pertama kali audisi Ya ampun Umur 13 tahun Kamu masih objeknya Oh audisi tuh 13 tahun? Audisi ya 13 ya? 13 tahun kayak begitu 16 kayak begini Gimana 19 nang? Buset Aduh Joss ada yang gue tungguin Ada yang gue tungguin deh Yang di dalam hati Dia tetap di dalam hati aja Jangan ngomongin langsung Dia 19 Loh 43 nanti Iya 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 Betul-betul Tapi kamu kalau ditungguin Sama macam-macam om Yang pegang bus gimana? Gak mau Kenapa? Ya gak mau aja Gak mau aja Gak mau aja Dia cungwek loh Cungwek? Bukannya kayak di karakter-karakter kartun gitu kan Yang cungwek-cungwek berarti ya Dia besar loh Apanya? Busnya lah Kalau kecil lukulele itu Dia panjang loh Apanya? Itu basnya Ya kalau pendek susah mainin Baiklah kalau begitu Kita akhiri segmen tidak penting ini Selanjutnya ini masalah rumah-rumah besar gitu Ngingetin kita sama Harry Potter Harry Potter Harry Potter Coba ini kita lihat Hei wartawan Harry Potter Hei reporter Hei itu Helikopter Wow Benerlah gak ada men Gokil Gokil ya Ini adalah tempat tinggal raja dan ratu Ya masa Pak RT tinggal disini Iya bener Ini ngurus KTP ada di ruangan 40 Buset Northam Berlin Berdiri sejak 3 abad silam Pegel ya berdirinya 3 abad Selain film Harry Potter yang terkenal Kastil ini juga digunakan untuk syuting film Elizabeth Robin Hood dan serial televisi Blackadder Blackadder Gokil Oh iya Ternyata beran ada ya Ternyata beran ada ya